Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Edwindra Family Oke kali ini saya akan memberikan dua-dua cara membuat sireng dengan isi balungan Oke teman-teman langkah pertama untuk membuat sireng isi balungan Langkah pertama kita pisahkan ini dulu ya Balung sama dagingnya ini ya ini saya pakai daging ayam yang sudah di itu dulu ya Di apa namanya direbus dulu biar ini bisa misah ini daging sama balungannya teman-teman ya Ini kita misahinannya jangan sampai bersih ya Jangan terlalu bersih biar nanti ada sensasi saat menggerogotinya ya teman-teman ya Ini saya pakai sayap ayam ya Pakai sayap yang biar gampang Biar balungannya ini dibuatnya gampang Kita habisahin semuanya teman-teman ya Bisahin daging sama balungannya ya Ini nanti dimasak lagi ya teman-teman ya Ini kan nanti baru cuman baru direbus ya Nanti dimasak lagi terserah Masaknya seperti apa ya terserah kalian Mau pedas atau mau gak pedas silahkan Dan memasaknya mau dicampur balungan sama dagingnya juga gak apa-apa silahkan Tapi kayaknya gampang Mendingan dipisah sekalian ya Biar nanti tidak misahin lagi Oke tinggal dimasak ya teman-teman ya Terserah kalian mau dimasak seperti apa Karena nanti yang mau dipakai cuman balungannya aja ya teman-teman ya Ini untuk bahan-bahan jirengnya ya teman-teman ya Ini saya pakai ini tepung terigu setengah kilo ya Dan ini tepung kanjinya tepung acinya ini 3 per 4 kilo ya Jadi setengah sama ini 1 per 4 ya Tambahan-tambahan lagi ini Apa garam Ini merica bubuk Dan ini kita pakai apa Kaldu bubuk ya teman-teman ya Oke sekarang kita mau buat adonannya ya Sekarang kita tinggal buat adonannya teman-teman ya Ini kita masukin dulu tepung terigunya ya Tepung terigunya yang setengah kilo ini teman-teman ya Kita ayakin ya Biar nanti kotoran-kotorannya gak kebawah ya Sama hidria yang biasanya ada yang merintil-merintil gitu Biar gak ikut kebawah teman-teman Terus ini kita tambahin garamnya ya Untuk nanti adonan 1 per 4 kilo ya Ini kita kasih garam Segini aja teman-teman Sudah 1 sendok makan tapi Tambahin lagi ini Apa merica bubuknya ini ya Ini terserah teman-teman ya Mau dikasih banyak apa enggak Kalau ingin terasa banget ya kasih banyak Tapi kalau saya cuma sedikit aja teman-teman Biar ada aromanya aja teman-teman Untuk kaldu ayam Untuk kaldu bubuknya ini Saya pakai yang sasetan ya Oke terus kita Aduk-aduk ya teman-teman Aduk-aduk dan ini Kita kasih air panas teman-teman Yang masih baru-baru menditik ya Ini untuk adonan 1 per 4 kilo Kita pakai airnya itu 1 liter 100 mili teman-teman Yang diaduk pakai air ya Yang dikasih air panas ya Kemudian diaduk-aduk Ini teman-teman Ini pakai sentong kayu teman-teman Ini panas banget ya Nah baru saja mendidih ya Baru diangkat dari tungku ya Ini masih panas banget Kita pakai sentong yang kayu Biar enggak melewet teman-teman Untuk itu apa tepung kanjinya Kita kasihin apa dimasukin nanti teman-teman Kalau ini udah agak dingin ya Ya apa namanya ya Kalau anget-anget kuku gitu lah Orang bilang itu anget-anget kuku Ini kita aduk-aduk ya Biar Apa Cepat agak dingin ya Aduk-aduk terus teman-teman Ini kalau Cara membuat aduannya kayak gini teman-teman Nanti kalau udah dingin itu Cirengnya itu Enggak alot Teman-teman Jadi masih empuk Kalau saya biasanya itu teman-teman Saya kipasin pakai kipas angin ya Biar cepat dingin teman-teman Ini udah agak dingin teman-teman ya Udah anget-anget kuku Tinggal kita masukin Tepung kanjinya ya Yang satu Yang tiga per empat kilo Ini kita yakin juga teman-teman Udah tinggal kita Gule ini teman-teman ya Pakai tangan yang bersih teman-teman Karena untuk mengulai ini Tidak mungkin kalau tidak pakai tangan ya teman-teman Kita uleh ini sampai kalis teman-teman ya Sampai kalis Kita uleh Tidak Tidak Ditad Tidak Tekla Kita boleh sampai kayak gini teman-teman ya Gak alis kayak gini teman-teman Ini kita tinggal pipihkan ya teman-teman ya Kita nanti pipihkan terus kita potong panjang-panjang ya Kita pipihkannya biasa pakai tangan teman-teman Nah ini kita pakai gini Ini kita tinggal pindah ke itu ya Kemudian ya ke wadah yang lain ya Itu seperti itu tampah ya teman-teman ya Oke langkah selanjutnya Kita potong panjang-panjang ya Kita buat panjang dipotong panjang Kita pakai penggaris yang stainless teman-teman Sekitar 1 cm aja teman-teman Ini persis seperti membuat itu cilor teman-teman ya Dipotong kayak gini Lebih bedanya nanti Kalau udah dipotong panjang kayak gini Tidak dipotong udah tuh teman-teman Cuma nanti kita buat Kita pipihkan ya Pakai itu ya alat apa yang bisa Yang buat Memimpihkan itu Yang dari kayu itu teman-teman Terima kasih telah menonton Ya adonannya nanti kita buat Kayak gini semua teman-teman ya Dipindahkan ke wadah yang lain ya Oke sekarang kita tinggal memimpihkan Adonannya ya Mau kita tinggal isi dengan isiannya Isian yang bandungan teman-teman Ini kita pipihkan pakai alat ini ya Apa sini namanya teman-teman ya Yang buat memimpihkan Kita pipihkan ya teman-teman ya Kalau sudah pipih kayak gini Tinggal kita Isi balungannya ya Kita balungannya kita Balut ya Kita balut seperti ini teman-teman Nah seperti ini Kayak gini teman-teman ya Kita balut seperti kita membuat Itu apa ya Molen ya Pisang molen Nah seperti ini kayak gini teman-teman Kita kasih sedikit biar enggak Anu ya Enggak lengket ya Ini kita pindahkan ke wadah yang lain ya Teman-teman ya Nah sama seperti ya Langkahnya sama ini untuk seterusnya ya Kita tinggal Balut lagi ini Balungannya ya Nah ini Mudah teman-teman lah ya Tinggal kita balutkan saja ya Nah udah Jangan kita balut semuanya Ini buat Itu ya Hiasan Ini masih ada yang Enggak dibalut ya Masih enggak ada yang Apa Masih ada yang Enggak ketutup itu ya Adonan ya Ini biar ada Apa namanya ya Variasinya teman-teman Biar kelihatan ini Sudah teman-teman Ini tinggal Balut aja Kayak gini ya Biar kelihatan ini teman-teman ya Ini ya teman-teman ya Tinggal kita goreng ya Dengan api sedang teman-teman ya Ini minyaknya ini Belum mendidih ya Ini kita masukin Kamu menggunakan api sedang teman-teman Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati